Pada Senin 22 Juli 2024, Bupati Ketua Timur Ardiansa Sulaiman melaksanakan agenda kerja di Kecamatan Sandaran Kebupaten Ketua Timur. Kehadiran Bupati Ardiansa turut didampingi Ketua TPP KK Ketua Timur Haja Siti Robi A, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ketua Timur Mulyono, Anggota DPRD terpilih, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, PLT Camat Sandaran Mulyadi, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Kepala Desa Sekecamatan Sandaran, BPD, Perwakilan Manajemen Perusahaan, Toko Masyarakat, Toko Agama, Toko Adat, para siswa-siswi SD, SMP, SMK, Marukangan, seluruh masyarakat, serta undangan lainnya. Rangkaian kunjungan kerja Bupati Ketua Timur Ardiansa Sulaiman beserta rombongan di Desa Marukangan diawali dengan peletakan batu pertama pembangunan SMK II, Filial Desa Marukangan, yang dibangun dari dana bantuan CSR PT Bumi Mas Agro. Diharapkan pembangunan sekolah tersebut dapat berjalan lancar dan terlaksana dengan baik sehingga akan memberi manfaat dan berdampak baik untuk Desa dan Masyarakat Marukangan tersebut demi kemajuan Ketua Timur tercinta. Setelah peletakan batu pertama pembangunan SMK II, Filial, kegiatan Bupati kemudian dilanjutkan dengan peresimen Sekolah Dasar Negeri 002 Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Ketua Timur, yang ditandai dengan penana tanganan prasasti oleh Bupati Ardiansa Sulaiman, yang merupakan simbol komitmen dan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap pendidikan di tingkat dasar, serta wujud nyata dari upaya pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat. Dengan peresmian tersebut diharapkan Sekolah Dasar Negeri 002 Marukangan akan menjadi wadah inspiratif dan produktif bagi generasi muda dalam mengejar cita-cita dan menggapai masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang bermutu. Puncak rangkaian kegiatan Bupati Ardiansa di Kecamatan Sandaran yakni membuka Festival Adat Embuang Panas Pelas 2024 di lapangan kantor desa Marukangan. Festival yang akan berlangsung selama enam hari, mulai tanggal 22 hingga 27 Juli 2024, menandai perayaan tradisional masyarakat yang kaya akan budaya dan warisan leluhur. Festival Adat Embuang Panas Pelas bukan hanya sekedar perayaan budaya, tetapi juga sebuah upaya untuk melestarikan dan mengembangkan warisan nenek moyang serta sebagai wadah untuk mempromosikan kebudayaan lokal guna memperkuat kebersamaan antar warga. Ardiansa berharap festival tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan alam yang dimiliki oleh Kutai Timur. Acara pembukaan festival ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Ardiansa Suleiman yang secara simbolis menandai dimulainya rangkaian kegiatan festival yang beragam. Ratusan pengunjung turut hadir dari berbagai desa di Kecamatan Sandaran dalam acara pembukaan, menikmati berbagai atraksi seperti pameran seni tradisional, kuliner khas daerah, dan pertunjukan tarian adat yang sangat memukau yang menambah semaraknya perayaan festival. Festival adat embuang panas pelas 2024 diharapkan tidak hanya menjadi acara tahunan yang dinantikan, tetapi juga menjadi sarana untuk mempereratali persaudaraan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui promosi budaya dan pariwisata. Dari desa Merukangan Kecamatan Sandaran, Prokompi untuk Kota Timur melaporkan. Terima kasih telah menonton!